Intro Dijuluki sebagai gladiator cinta, gelora cinta Vicky Prasetyo memang tak pernah padam. Iya, pasca berpisah dari artis cantik Angel Elga, Vicky kembali dikabarkan menjalin kedekatannya dengan mantan istri Deddy Gobisher, Kalina Oktarani. Iya, baru dalam hitungan hari setelah mengungkap tanggal pernikahan, Vicky Prasetyo lagi-lagi membuat kehebohan dengan mengumumkan rencana foto priwet bersama Kalina. Tak main-main, untuk foto priwet Vicky memakai jasa fotografer kondang Rio Motret. Kabarnya Vicky dan Kalina akan menjalani sesi pemotretan pada tanggal 12 Desember mendatang. Lantas, seperti apa konsep foto priwet Vicky dan Kalina nanti? Konsepnya satu, aku jadi gladiator. Kalina ada pengenai sucian sama konsep relisi. Wancara di mana tuh? Wancaranya di studio-nya Rio Motret ini. Kita pakai indoor karena kan kita karakter. Jadi konsepnya memang gitu sih. Memang apa, indoor. Apa masa gimana nih? Udah ngomong dulu gendangnya ke penghasilnya atau itu? Ya mungkin itu personal nanti Kalina sama Aska untuk ngobrol mungkin ya kalau ke ranah-sanah. Mereka kan mau bertemu juga gitu. Di Instagram udah bilang Love K. Love K itu artinya apa tuh? Love K. Love Kalina itu mah ininya dia. Oh. Kayak itu Kalina. Tapi dia bilang gladiator gitu. Berarti kakak ya gladiator itu. Kalau gladiator siapa lagi. Ya kayak lebih gini aja. Sabar gitu. Menghadapnya, gila kamu tau sendiri gitu-gitu mereka begitu. Berarti support juga ya kak Indul? Ya alhamdulillah sih semua temen-temen di program. Ya Melani. Melani juga yang nomblang ya. Kita berdua. Jadi memang support juga gitu. Rahim sih semua lah. Rahim sih semua lah. Rahim sih semua. Ya? Di tengah hubungan Kalina dan Vicky Prasetyo yang makin menghebohkan, publik dikejutkan dengan sikap Aska Kobusher Yang beberapa waktu lalu secara tiba-tiba menghapus pertemanannya dengan Kalina Sang Ibu di sosial media Sontak saja, sikap Aska tersebut mencuat tanya di benak publik Banyak netizen yang menduga sikap Aska tersebut sebagai bentuk reaksi tidak setuju Atas hubungan ibunya Kalina dengan Vicky Prasetyo Lantas seperti apa komentar Kalina mengenai anggapan netizen tersebut? Sikap punya hak untuk melakukan apapun ya Jadi kalau misalkan dia menghapus pasti memang karena di usia remajanya beliau Dengan keadaan yang sekarang lagi ada, mungkin dia punya ada rasa ketidakutan Tapi sampai saat ini saya tidak ada masalah kok sama anak saya Ya Allah, buat saat nanti aku udah bilang sama aska Wanda kita akan ke sini Ya hubungan Asmara, Vicky dan Kalina tidak hanya menuai kehebohan Namun juga mengisahkan pro dan kontra Namun hal itu tidak melunturkan semangat dan kegigihan Vicky Prasetyo Untuk membawa hubungannya dengan Kalina ke jenjang yang lebih serius Bahkan Vicky bergerak cepat memperkenalkan Kalina dengan buah hatinya Serta keluarga terdekatnya Lantas benarkah niat Vicky untuk menikahi Kalina bukan hanya sensasi belaka Melainkan akan terbukti menjadi sebuah kenyataan yang indah Kemarin weekend yang kita akhirnya bisa sama-sama sama anak-anak Tiga hari ngabisin dari Jumat, Sabtu dan Minggu Akhirnya ya bisa saling mengenal satu sama lain Dia bisa kenal kakak Cinta, Mano, Benjema dan mereka juga saling deket Bahkan semalam yang aku kaget Cinta tuh udah banyak melaporkan kegiatannya Udah bukan kaku lagi tapi lebih ke Kalina, lebih ke Kalina gitu Kayak misalkan, sayang ini anak-anak Cinta mau makan sama temennya Pulangnya jam 9 ya aku bantesin gitu-gitu Jadi udah ada komunikasi Untuk memperkenalkan? Ya aku jujur ya aku niat banget Mudah-mudahan sampai nanti menuju ya bener-bener kita terkomitmenkan secara pernikahan Minimal kita ada proses serangkaian menuju saling mengenal apa-apa yang didiskusikan Karena kan aku bukan hanya mencari istri tapi juga aku harus Dia bisa menjadi ibu buat anak-anak aku Aku cerita kok aku punya 6 anak dari 4 ibu yang berbeda Aku punya setiga sama aku yang satu-satu ibunya masing-masing Ya memang kita udah tentuin tanggal ya sih Tanggal 21, bulan 2, 2021 Semoga nanti sampai bukti tanggal itu itu karang baik Menurutnya intinya aku cuma bisa bilang doain aja yang terbaik buat aku sama teman-teman Katanya hari ini mau kelihatan jawabannya Ya pokoknya nanti gimana hasilnya Nanti lihat aja pokoknya saya tadi doain ya yang terbaiknya itu aja Kenapa sama Vicky gitu Kak? Vicky nanti akan tahu jawabannya tadi ya